selamat menikmati kayak dapet info yang sangat-sangat berharga ya dan lokasinya itu ada di daerah oilfield marietta ya kalau gak salah bentar gue cek map dulu nah daerah sini temen-temen nah murietta oilfield nah daerah sini gue gak tau sih ya kondisi mobil supra nya itu udah serusak apa kerusakannya kita coba cek kesana apakah masih bisa di restorasi atau enggak ya gue punya banyak part mobil di bengkel pelabuhan jadi kemungkinan semoga bisa lah ya dan kali ini kita bakal pake truk derek yang udah berkarat ya udah berkarat banget ini truk dan talinya juga nih semoga gak putus ya liat talinya tuh semoga kuat lah nih mobil so kita bakal langsung ke lokasi temen-temen gue udah penasaran banget sama kondisi mobilnya ini kalau bisa di restorasi gitu ya gokil banget sih oke udah di area ya temen-temen tuh jadi ini tuh kayak udah tempat terbengkalai gitu ya cuman pengeboran minyaknya itu masih berjalan gitu tuh kalian bisa liat mesin-mesin yang di atas tuh masih pada gerak mesinnya ya nih ini salah satu mesinnya nih gila cuy dan ternyata di tempat kayak gini ada udah apa ya udah kayak nemuh harta karun gitu gue kalau mobil itu bisa di restorasi kita coba cek daerah sini ya tadi gue udah ngecek daerah bawah cuman gak ada oke kita coba cek area sini ya semoga ada nih ini kalau gue liat tempatnya ya kondisi tempatnya itu sama persis di area yang sama nih kita coba liat map dulu temen-temen nah tempatnya di area yang sama ya tadi kan kita udah ngecek daerah sini kan nah sekarang kita coba cek area sininya ini masih di oilfield murieta nih ini kalau kita liat tempatnya sih bangkai mobil trailer truck nih kontainer terus bekas bis juga ada tuh liat tuh bangkai bis ya kita coba cek gudang ini kali ya semoga ada di area sini nih soalnya sesuai mapnya sih sekitaran sini ya temen-temen ya tuh liat ada bekas truck semen juga ya itu kan penggiling semennya gitu gak sih yang di belakangnya tuh udah bener-bener karatan banget gak ada cuy disini cuy ini ada bekas tanky juga nih liat tuh tanky punya .wc apa gimana deh tuh gak ada ya di gudang sini ya kita coba cari lagi ke depannya kali ya gila agak sulit juga kita coba cek area depannya wah udah mau sore juga nih guys coba cek daerah sini ya apa di gudang sebelah sana kali ya oke kita coba cek gudang ini dulu nih guys semoga ada ya disini ya keburu malem gitu kan kalau kemaleman agak sulit juga buat lanjutin nyari kan ini bekas mobil apa ya gila cuy banyak banget bangkai di area sini cuma ini mesinnya sih udah pasti rusak banget ya tuh udah bener-bener gosong parah bertahun-tahun yang lalu kayaknya guys nah disini ada bekas mobil van juga ya gila cuy penyek banget wah gokil loh gila setelah sekian lama nyari ya ternyata disini guys bangkai mobilnya tapi kondisinya sih udah bener-bener udah gak berbentuk gitu ya ini masih agak berbentuk dikit sih cuma sisanya udah bener-bener penyok banget ancur parah ya ini ada bekas tembakan juga ini kayaknya dulunya dipake oleh seorang kriminal atau gimana gitu ya wah tapi ini gokil sih cuma joknya sih masih mulus ya temen-temen ya skarpet mobilnya juga masih lumayan oke wah gila belakangnya bener-bener ancur banget ini perlu restorasi yang memakan waktu lumayan ya kita coba nyalain mesinnya kali ya masih bisa nyala atau enggak nih wah langsung mati dong dia mesinnya udah kena juga nih temen-temen ya ini kita harus coba cek juga mesinnya dan lain-lain nih nih nyala lagi nih mati lagi gak itu ya kita coba cek kondisi mesinnya ya block engine-nya sih masih aman cuman kita gak tau nih dalemannya kayak gimana oke kita bakal langsung aja derek kali ya temen-temen ya pake truck nih kita langsung cek aja ke bengkel bawah karena gue juga udah siapin partnya ya disana buat body-body partnya kita coba perentelin yang ini kita ganti pake body part yang baru gitu ya gila gokil banget ini oke kita derek semoga trucknya kuat ya wah gak ngait gak itu ya kita kaitin dulu cuy nah sip kita coba angkat temen-temen wait 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 sebelum diangkat kita kencengin dulu talinya kali ya takutnya copot lagi cuy oke harusnya aman ya let's go semoga gak lepas di jalan ya oke kita bawa ke kota temen-temen ya semoga gak ini copot lagi gak tuh talinya oke sip kita bawa ke kota nih semoga gak copot di tengah jalan ya temen-temen ya soalnya bempernya udah rusak cuy jadi dia gak terlalu ngait banget gitu bahaya juga ya kan kalo copot di tengah jalan oke aman ya sejauh ini tuh velgnya sih pasti hancur banget kalo kita udah sampe tujuan cuman it's okay tuh velgnya gak bakal gue pake juga kita buang aja nanti guys oke akhirnya udah sampe tujuannya gila sampe copot cuy besinya liat noh besinya sampe copot ya tuh untung copotnya itu pas udah sampe gitu so kita bakal langsung aja modif ini mobil temen-temen ya dengan kondisi yang kayak gini kita bakal liat pas finalnya oke kita liat segokil apa nih restorasi kali ini let's go buat warnanya mungkin nanti aja kali ya di finishing terakhir kita ganti body partnya dulu temen-temen cuman ini udah gokil banget sih penyoknya harus diketok magic dulu nih oke habis diketok magic tadi dan gue sekalian pasang lampu depan juga nih gue ganti lampunya sekalian so sekarang kita bakal coba ganti bumpernya guys ya nah disini gue bakal ganti bumper depannya gila bumper depannya sih gue beli banyak partnya ya jadi kita bisa pilih-pilih yang mana aja oh yang ini cakep sih nah yang ini cakep ya dia kayak ada splitternya gitu nah ini nih buh gokil gila supra memang beda ya baru ganti bumper depannya udah keliatan cakepnya gitu nah ini bumper lampu belakang itu masih bener-bener ancur banget kita ganti nanti guys nah kita ganti side curtainnya dulu nih side curtainnya gue bakal pake yang mana ya nah yang ini nih ini lebih cakep ya mulus juga dia tuh buh ganteng banget hoodnya kita ganti juga tentunya cuma yang awal sih keren banget sih yang polos ini nih kita ganti ke yang ini kali ya boleh lah ya boleh lah yang ini nih nah kaca sepionnya gak bakal gue ganti gue lebih suka yang awal engine-nya nah ini dia mesinnya temen-temen kita perbaiki kita pilih yang paling bagus terus remnya juga run misinya juga kita kasih yang paling bagus suspensinya gue gak bakal kasih karena ada air sus ya livery-nya ini gak ada livery sebenernya itu mungkin nanti kalau pengen dikasih livery kita harus custom ya buat kacanya kacanya udah ilang sih harus kita ganti juga nanti nah kita warnanya dulu deh kita kasih warna grey grey keren sih atau gak putih cakep juga warna biru cakep juga ya atau mungkin kalian punya saran warna apa gitu buat yang cocok buat supra cuma kalau buat sementara gue kasih warna ini aja kali ya grey ke silveran gitu nah ini nih bukan grey sih ini dia kayak lebih ke putih cuman gak terlalu putih ya kita kasih perlesan ice white eh ice white ya seperti biasa ice white nah yang ini ganteng banget nih oke udah kelar kita ganti velgnya ya guys ya ini udah hancur buat hancur cuy kita harus sekalian beli ininya juga ya bahannya juga gitu PR juga it's oke lah kita ganti velgnya dulu ini velgnya ini cakep banget sih kita kasih yang ini kali ya velgnya yang itu kita kasih warna putih velgnya ice white seperti biasa ya gue demen banget sama velg meister ya ini meister temen-temen velgnya nah sip so gue bakal pasang bannya dulu temen-temen ya ini kan gak ada bannya tuya kali gitu kan velgnya velg doang gitu yang ada hancur gitu pas jalan ya sekalian pasang ini nih kacanya nih guys oke nah ini dia part-partnya ya oke udah gue ambil nih kita ganti dari ban belakang eh maksudnya kita pasang dari belakang sampai ke depan ya oke kita pasang dulu yang belakang kiri kanan nih habis itu yang depan kiri kanannya juga oke sekalian pasang lampu belakang nih guys ini udah lampunya pecah coi oke udah kepasang semuanya setelah sekian lama pengerjaannya nah sip ini udah ganteng banget nih gila disini gue pasang ban Toyo temen-temen ya merknya tuh sesuai ukuran velgnya dan lampu belakangnya juga udah gue pasang tadi tuh nah ini lebih cakep sih coba kita lihat perbandingan lampu belakangnya yang ini sama yang tadi ya yang bervariasi itu tuh mana ya kalau gak salah di dimana ya lupa gue oh ini dia nah tadi kan gini kan yang keduanya nah cuman gue lebih suka yang ini sih ya mempertahankan ke oriannya gitu ya dan lebih klasik guys kalau kita pasang yang bulat ini tuh lebih ganteng gitu so kaca filmnya bakal gue pasang juga kita kasih yang gelap tapi jangan terlalu gelap gitu nah ini ini keren oke udah kelar semua ya gila jadi ganteng banget nah mungkin kaki-kakinya kita coba atur nih ini kaki-kakinya di luar fender gitu nah kita coba ceperin juga nah gue punya air sus guys wah gokil sih ini warnanya cuy gila cakep banget ya cuma dia warnanya agak sedikit butek temen-temen ya karena kotor kan dia wah gokil warnanya liat yang awalnya jelek jadi bener-bener ganteng parah ya gila restorasi yang gak mengecewakan ya so kita bakal coba tes drive temen-temen ini kan mesinnya kan abis kita perbaiki juga kan takutnya dia mati nyala-mati nyala kayak awal-awal tuh gila gokil kalau kalian punya saran buat warna supra yang cocok komen aja di bawah ya nanti gue bakal coba ganti warnanya lagi kalau bosan wah overall sih ini ganteng banget ini yang gue suka dari supra itu kokpitnya kokpitnya itu kayak jet tempur gitu ya liat tuh kalau kalian liat jadi si pengemudinya itu dikelilingi oleh tombol-tombol gitu gokil gila liat nah speedometernya ganteng banget ya klasiknya masih dapet karena gue gak modif yang terlalu modern ya buat supra ini karena gue pengen mempertahankan klasiknya gitu kalau buat supra guys gila kenceng banget cuy 200 mph berapa kilometer tuh oke kita bakal coba cuci mobil di tempat pencucian mobil biasa gue kesini ya ini udah langganan banget cuy kita liat ya sebersihnya apa kalau udah dicuci guys uh gak terlalu signifikan ya cuma kotornya gak terlalu parah juga sih tuh tapi lumayan lah lebih bersih gitu dibanding sebelumnya gila ganteng banget ada Sylvia tuh di belakang gue tuh wih cakep ya gue gak bakal modif nih mobil ya kecuali mungkin ganti warna atau gue ganti velg selain itu gak bakal gue modif lagi sih ini udah gokil parah tuh kalau kebanyakan dimodif nanti klasiknya tuh ilang gitu guys gila gokil banget cuy keren 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 kita ngeduh dulu disini kali ya abis ini kita bawa pulang ke rumah gue guys kita bakal parkirin disana supra nya udah rendah nih hujannya kita langsung aja ke rumah temen-temen ya beuh gile cakep ya kalian tim mana guys tim supra atau tim R34 temen-temen jujur gue suka dua-duanya cuma kalau disuruh pilih salah satu sih gue pilih R34 ya itu siapa tuh sumpah ini ganteng banget sih warnanya itu bener-bener clean parah cuy ini gile kita langsung ke rumah aja ya tarikannya juga oke nih mobil udah sampe rumah temen-temen ya gila makan waktu yang lumayan lama ya dari restorasinya dari sore ke siang bayangin berapa hari satu hari ada gila ganteng banget kita taruh disini kali ya supra nya nih karena gue suka supra juga jadi kita bakal taruh di karpet spesial kar ini guys so mungkin segitu aja dulu temen-temen ya buat video gue kali ini gimana menurut kalian hasil restorasinya atau mungkin kalian punya saran lain buat modif supra ini kalian komen aja di bawah oke gak keren ya gokil cuy bener-bener oh bersih banget parah liat nih belakangnya gila demen banget gue gokil gokil make 공員 gokil 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 go hai gokil go 1970 video video Sub indo by broth3rmax